Waktu itu si Nina tuh baru lulus SMP ya masih ABG banget Udah gitu ketemu mungkin deket sampai proyeknya selesai Si Doni pulang ke kampung gitu kan Nah si Nina ini seleng 2 bulan atau 3 bulan kemudian tuh dia nyusul Di nikahin lah di kampung tempat tinggalnya si Doni gitu kan 3 tahun kemudian lahir anak pertamanya Sebutlah namanya Dewi anak pertamanya ini Anak pertamanya waktu kejadian itu tuh waktu umur baru umur kurang lebih 4 tahunan Awalnya tuh rumah tangga mereka tuh baik-baik aja Sampai sekitar berapa 5 tahunan rumah tangga tuh punya anak lahir anak kedua Pas anak pertama ini tuh rumah tangganya masih wajar Nah pas setelah kelahiran anak kedua ini mulai agak goyah lah rumah tangganya di finansial Akhirnya berangkat tuh dia kerja Tapi belum lama kerja tuh belum ada seminggu bang kerja Udah pulang lagi katanya dia sakit Katanya sih sakitnya kayak orang gak jelas gitu sering ngoce-ngoce sendiri Pas aku keliat kamar itu tuh bang dia tuh posisi tuh lagi ada di pojokan kamar Sambil kayak orang wiri tuh bang Aku tanya Neng gak ikut dagang Enggak teh dia bilang gitu udah bisa kali sendiri Yaudah ngobrol biasa tuh sambil bercandain anak gak lama ada yang nyusulin bang Ada orang nyusulin Neng-Neng suami kamu tuh katanya kerasukan Aduh Si Doni ini mulai ngambuk Dia kenal sama istrinya Jadi dia bilang gini Itu anak bumu aja penuh Sampai ke tempat pengobatan itu tuh bapaknya cerita Cerita semua kejadian dari awal sampai akhir Pihak pengobatan itu mungkin menerawang atau apa ya bang ya Terus dia ngomong sama bapaknya Kalau ini tuh ada jin yang merasuki atau yang menguasai badan si Doni ini Katanya gitu kan kata pihak pengobatan itu Tapi jin ini tuh bukan datang dengan sendirinya Tapi ada orang yang mengirimnya Pihak pengobatan ini ngasih syarat bang Itu perjanjian hitam di atas putih Yang harus ditandang tangani sama pihak keluarga Doni Yang isinya secara garis besar nya gini bang Setelah pasien datang ke tempat pengobatan ini Dipasrahkan ke tempat ini Apapun yang akan terjadi Atau ada pun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap diri pasien ini Itu di luar tanggung jawab pihak pengobatan Halo Jagger, kalian pernah gak sih ngeliat orang yang tadinya Biasa-biasa aja terus jadi sering tiba-tiba sakit Dan karena alasan yang gak jelas Hingga menunjukkan perilaku yang berbahaya Bahkan sifatnya ini berubah drastis Dan sebelum kita masuk ke cerita Gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan Dan mau jadi narasumber Kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap Atau hubungi nomor telepon yang ada disini Dan di depan gue ini udah ada narasumber Ada Ibu Yayan yang bakal menceritakan Tentang kejadian yang dialami oleh tetangganya ini Penasaran dengan kisahnya? Jadi langsung aja kita sampaikan dulu narasumber gue Di depan gue ini udah ada Ibu Yayan Halo Ibu, Assalamualaikum Sehat Ibu? Alhamdulillah Tinggal di mana Bu? Saya sekarang tinggal di Priuk Tanjung Priuk Banyak kontenernya Ah lumayan Bu Ian ini kejadiannya yang mau Ibu kisah ini tahun berapa sih? Tahun 2016 2016? Dari semua kejadian yang Ibu ingat nih Kejadian mana nih yang paling berkesan buat Ibu nih? Kejadian waktu dia menceng... Sampai dia men... Dia men... Sampai meninggal Waduh Ini penasaran nih Penasaran banget gue pengen denger kisah lengkapnya Dan gue yakin juga teman-teman di rumah Udah penasaran mau denger kisah lengkap dari Ibu Yayan Jadi gak usah lama-lama lagi Bu ya Langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya Hanya di Jalan Gelap Waktu itu saya masih tinggal di Indramayu Di salah satu desa lah ya Di Indramayu Waktu saya masih sama bapaknya anak-anak Mantan suami Tinggal di situ tuh dari tahun 2006 Sampai kejadian itu di 2016 Kurang lebih 10 tahun ya kak ya Ini saya mau menceritakan tentang sepasang suami istri Punya dua anak Yang kebeneran juga Suaminya itu temen Temen nongkrong lah ya Temen akrab Mantan suami Dan istrinya juga cukup deket sama saya gitu Besti nih ya Besti Karena kebeneran juga kita punya anak Satu umur Seumuran Seumuran Dan rumahnya juga tuh gak terlalu jauh sih Kurang lebih sekitar 10 meter lah dari Tempat Rumah-tempat tinggal saya ya Istrinya Taruh lah sebut namanya Nina lah ya Suaminya ini Doni Si Nina sama Doni itu waktu tahun 2016 itu Kurang lebih Lima tahunan lah ya udah lima tahun rumah tangga Dia tuh tinggal di situ tuh sama orang tuanya Si Doni Nina ini tuh aslinya tuh bukan dari Dari desa situ bang Dia tuh dari luar pulau lah sebutnya Bukan dari pulau Jawa maksudnya Bukan Dari luar pulau Dari seberang pulau seberang lah ya Dan awal pertemuannya itu sama si Doni itu Waktu itu kan si Doni kan profesinya tuh Proyek ya kerja di proyek Pemasangan AC gitu Kebeneran dia ada proyek di kota tempat tinggalnya Si Nina ini Ketemu Kebeneran waktu itu si Nina tuh baru lulus SMP ya Masih ABG banget Udah gitu ketemu Mungkin deket Sampai proyeknya selesai Si Doni pulang ke kampung gitu kan Nah si Nina ini Selang 2 bulan atau 3 bulan kemudian tuh Dia nyusul Dinikahin lah di kampung tempat Tinggalnya si Doni gitu kan Nah sebenernya tuh rumah tangga mereka tuh Berjalan wajar aja ya bang ya Kayak rumah tangga-rumah tangga Pada lazimnya ya gitu Si Doni itu termasuk suami yang pekerja keras banget gitu ya Selain dia Kalau misalnya jadi lagi ada kerjaan di luar kota Kayak di proyek itu dia berangkat Terus kalau pas kebeneran lagi gak ada kerjaan Dia kerja di kampung gitu ya Kayak lagi musim Nama juga di kampung ya bang ya Lagi musim nyawa Nyawa gitu kan Ya rumah tangganya cukup harmonis lah ya Sampai 3 tahun kemudian Lahir anak pertamanya Sebutlah namanya Dewi Anak pertamanya ini Anak pertamanya waktu kejadian itu tuh Waktu umur baru umur kurang lebih 4 tahunan Anak pertamanya Awalnya tuh rumah tangga mereka tuh baik-baik aja Sampai sekitar berapa 5 tahunan rumah tangga tuh Punya anak lahir anak kedua Anak kedua ini kita kasih namanya siapa ya Lisa aja lah ya Kita kasih nama si Lisa Lisa Blackpink Kita kasih nama Lisa nih Pas anak pertama ini tuh Rumah tangganya masih wajar Nah pas setelah kelahiran anak kedua ini Mulai agak goyah lah rumah tangganya Di finansial Kayak si Doninya juga udah mulai jarang kerja ke luar kota tuh bang Lebih memilih kerja di kampung aja Alasannya mungkin karena bisa lebih dekat sama anak istrinya Mungkin ya Atau mungkin karena belum ada proyek lagi gitu kan Dan dari situ kan finansialnya mulai terganggu tuh Mulai goyah lah ya Mulai goyah Akhirnya dia memutuskan untuk Coba kita jualan aja Kata dia gini kan Kata si Doni nih Cobalah jualan di kampung gitu kan Barangkali ada rezekinya Ada terbuka jalan usahanya disitu Oke lah Dia jualan Nah akhirnya kan Dapet satu hari kah jualan ya Mulai apa sih Gak cocok nih dia Gak cocok Akhirnya berhenti tuh Sempet berhenti Vakum lagi Dia dapet proyek lagi Dia ngomong dong sama istrinya Gimana nih dapet proyek lagi Mau saya kerja lagi Udah coba aja kerja Barangkali Sedikit-sedikit Finansial Mulai bisa teratasi Kan Akhirnya berangkat tuh Dia kerja Tapi belum lama kerja tuh Belum ada seminggu bang kerja Udah pulang lagi Katanya dia sakit Awalnya aku cuma denger info doang tuh Dari Saudaranya yang kebeneran tinggal di Depan rumahku Tinggal disitu Aku bilang Kak Doni sakit ya Aku bilang gitu Iya kemarin sempet pulang tuh Lagi kerja Oh kenapa tuh Gak tau Katanya sih sakitnya kayak Orang gak jelas gitu Sering ngoceh-ngoceh sendiri Mulai kayak gitu tuh Akhirnya aku coba nengok dong Sore aku sambil ngajak main anak Aku nengok tuh Ke rumahnya dia Kebeneran kan jarak rumahnya tuh Sama tempat ini ya Tempat tinggal aku tuh Cuma 10 meter ya Kurang lebih ya Jadi aku main sambil ngajak main anak Ketemu sama istrinya Aku bilang Aku nanggilan neng ya Neng Si A nya udah pulang Aku bilang gitu Iya teh Dia bilang gitu Gak jadi berangkat tuh teh Katanya kerja juga baru Belum dapet seminggu Udah sakit Emang sakit apa Gak tau teh Gak jelas Dia bilang gitu Sini aja teh-teh liat Dia bilang gitu kan Coba dong aku Ke rumahnya ya Masuk ke kamarnya Pas aku ngeliat kamar itu tuh bang Dia tuh posisi tuh lagi ada di Apa Pojokan kamar Sambil kayak orang wirid tuh bang Sambil kayak orang wirid Baca-bacaan gitu Terus dia nengok kan ke aku Aku bilang gitu Udah sholat belum Dia bilang gitu Oh iya Kok jadi kayak gitu Aku bilang beda banget nih Dulu Ya jujur aja ya Beda banget lah sama Sama pribadinya dia yang sebelumnya gitu Ya mungkin dia secara itu Agamai semang gak terlalu deket-deket banget Kok tiba-tiba aja Kayak gini gitu kan Aku bilang kenapa sih nih kok Oh jadi kayak gitu Aku bilang gitu Gak tau tuh teh Dia bilang gitu kan Serang berapa hari kemudian Diobatin kan Sama ibunya Aku juga sempat bilang Coba aja Wak aku bilang kan Aku manggil ibunya Wak Udah dipanggil Pak Ustadz belum Iya neng Ini baru mau Dia bilang gitu Coba Coba aja deh Barangkali Maaf-maafin nih mah Di tempat kerjanya Aku bilang kemungkinan Ya Kerasukan atau apa Gitu Ada yang ikut kesini Aku bilang gitu Ya neng ini coba Nanti mau dibawa Dia bilang tuh Dapet seminggu tuh Udah mulai sehat lagi tuh bang Mulai sehat lagi Jadi dia mau berangkat kerja lagi Tapi sama istrinya dilarang Udah lah gak usah Takutnya nanti Kamu sakit lagi Kata istrinya kan Yaudah kita coba Dagang lagi aja Kayak dulu Kata istrinya Mulai dagang Aku sempat ketemu tuh Sama dia pagi-paginya Dia mau dagang kan Dagangnya tuh Mangkal di pinggiran jalan gitu kan Makanan ya dagang makanan Iya dagang makanan Berangkat Iya neng Dia bilang gitu Yaudah mudah-mudahan lancar ya Masih sehat tuh bang Masih Nyambung ya Masih kenal Masih apa Emang orangnya gak banyak ngomong Cuman dia kalau misalnya Amat aku karena aku Dekat juga sama istrinya Terus dia kebenaran Dekat juga sama suamiku Temennya Jadi cukup akrab lah ya Lewat depan rumah tuh Kan kalau mau ke pinggiran Ujung jalan kan lewat depan rumahku Kalau dari sebelah sana Dari depan rumahnya dia Aku lihat disitu ketemu sama dia kan Berangkat lu dia Gak lama istrinya nyusul Kamu ikut neng Aku bilang gitu Iya teh takutnya Namanya juga baru pertama dagang Dia bilang takutnya Dia kurang belum bisa Oh yaudah gak apa-apa Aku bilang anak-anak sama neneknya Yaudah tuh Ya hari pertama itu mulai lancar tuh Dia waktu itu berangkat Sekitar jam 9 pagi Sampai ke sore lah ya Dia udah pulang Aku ketemu istrinya juga Pas sore ngasih makan anak Main ke depan rumahnya dia Neng dagangannya abis Abis teh Alhamdulillah gitu Besok harinya Hari kedua dia dagang nih Jam 10 Istrinya Main ke rumah Ke rumahku Di teras rumah kan Dia ngajak main anaknya Anak yang pertama tuh kan Waktu itu umurnya masih Kurang lebih 4 tahunan lah ya Nah sedangkan anaknya yang nomor 2 itu Si Lisa tuh baru umur Sekitar 5 bulan Waktu itu masih bayi Aku tanya Neng gak ikut dagang Enggak teh Dia bilang gitu Udah bisa kali sendiri Yaudah ngobrol biasa tuh Sambil bercandain anak Enggak lama ada yang nyusulin bang Ada orang nyusulin Neng-Neng suami kamu tuh Ketanya kerasukan Waduh Dia bilang gitu Lagi dagang tuh bang Posisi lagi dagang Aku bilang Neng coba-coba liat dulu Anaknya dia Ada 2 kan ya Jadi si Lisa itu Dititipin dulu ke aku Teh bisa tolong pegangin gak Aku takutnya Kalau bawa 2-2 repot Oh yaudah Dia titipin anaknya si Lisa tuh Yang masih bayi sama aku Terus anaknya si Dewi Yang umur 4 tahun dibawa tuh Sama dia kan Dibawa Buat nengok ke suaminya itu Yang lagi dagang Lagi kesurupan tuh Dapet udah lumayan lama juga Ada sekitar setengah jam ya Dia gak balik gitu kan Anaknya juga kan udah mulai nangis kan Akhirnya Aku nyusul dong Aku anterin dong Ketempat itunya Ketempat apa Orang tuanya si Doni tuh Nah ternyata udah dibawa ke situ Oh di rumah Udah di rumah Nah aku denger tuh Disitu kan cerita rame ya Jadi pas waktu dia dateng Ke tempat dagang itu kan Jadi Kayak di pos gitu tuh bang Nah dia kesurupan Dibawa ke Salah satu rumah yang ada disitu Di teras rumah itu Pas istrinya dateng Si Doni ini Mulai ngamuk Dia kenal sama istrinya Jadi dia bilang gini Itu anak Buk aja Ngomong ke anaknya si Dewi ini tuh bang Anak Buk aja tuh Buk Bawa sial Ngomongnya tuh kayak gitu Istrinya nangis dong Jangan Ini kan gimana juga anak Jangan-jangan Kenapa sih gitu kan Akhirnya sampe Belum sadar tuh Belum sadar Katanya dibawa Ke rumahnya Pas aku posisi Aku dateng ke rumahnya itu Dia masih Posisi pingsan bang Istrinya tuh masih nangis-nangis Itu kan Aku bawa anaknya dong Karena anaknya udah Masih asih juga kan Anak udah nangis Setengah jam Udah gak nyusu ibunya Akhirnya aku kasihin ke ibunya dulu Neng disusuin dulu Kesian Aku bilang tuh kan Sama orang tuanya Sama ibunya si Dewi Aku cerita Kok kayak gini terus Ya wah Emang gak ini ya Gak diobatin Udah Udah neng katanya Ya itu Katanya ada jin yang ikut Katanya gitu kan Awalnya Cuma prediksi Orang pinter kayak gitu Aku bilang Yaudah coba Gak usah dagang aja dulu Daripada Nantinya ya maaf-maaf Dagang lagi kayak gini Kan dagangan masih banyak Posisi kayak gini Nanti malah ngebuang-buang modal Wak Iya lah neng Fokus aja Wak Aku benar sembuhin Jadi orang tuanya sama aku juga Udah cukup deket ya Sering tuker pikiran juga Karena aku juga kan jauh dari orang tua Jadi aku nganggep udah kayak orang tuaku sendiri gitu Diobatin tuh Mulai diobatin Tapi Makin kesini keadaannya bukan makin baik Bang Makin gak baik Jadi ada kalanya di Posisi dia bisa menguasai dirinya dia Bersikap lazimnya Biasalah kayak dirinya dia gitu Tapi Posisi mungkin pikirannya lagi kosong Gak tau lagi Gimana Dia udah Gak sadar gitu Gak sadar apa yang dia lakuin Dia mulai Mulai Kumatnya gitu Kumatnya itu jadi Mulai pengen Mencet Padahal Udah Anaknya Sampai-sampai tuh Amat ibunya tuh Anaknya tuh gak boleh tinggal Gak boleh tidur di satu kamar sama dia Jadi Kasur digotong ke Ruang tamu Anak sama istrinya suruh tidur disitu Dia tidur aja di kamarnya sendiri Tapi dalam pengawasan Gitu kan Amat ditemani sama bapaknya kah Atau Adeknya kah Dia kan punya adek ya Adek yang ada disitu tuh Tinggal disitu ada dua ya adeknya ya Perempuan Yang satu Kelas 2 SMP Sekitar umur 13-14an Yang satu masih Umur 7 tahun 8 tahunan lah Waktu itu SD kali ya SD Sepantaran sama anak aku yang pertama ya Tiga hari setelah itu Setelah kejadian itu Sorenya Udah mulai kelihatan baik tuh Aku ngajak anak aku main lagi Kan di sebelah rumahnya ada musholah ya Aku sering Biasanya anak-anak Kalau sore di halamannya Sering ngumpul disitu Anak-anak main Apa Anak-anak kampung lah Kadang main tali Itu Main disitu Dia lewat Sama istrinya Aku bilang Mana Neng Mau ke depan teh Kata Mau jalan-jalan Ah Kata Udah sehat Aku nanya Alhamdulillah Sehat Mendingan Masih Masih ngobrol Mungkin dia Posisi disitu Lagi baik-baik aja Kurang lebih 5 menit lah Baru sampai ujung jalan Rame orang tuh Nah istrinya nangis Sambil bawa anaknya yang Bayi Yang umur 5 bulan tuh Aku bilang Kenapa Neng Itu tuh Si A.A.T. katanya Dia mau nabrakin diri ke motor Sambil narik aku Kata istrinya tuh kayak gitu kan Aku bilang Astagfirullahaladzim Yaudah Yaudah Aku kasih minum Aku buru-buru masuk ke Lari kan Rupanya aku kasih minum Tuh orang istrinya panik banget Syok kayaknya gitu kan Si Doni itu lagi digandeng Ditenangin Dibawa ke rumahnya Didudukin di ruang tamu Istrinya masih di teras Sama aku tuh Aku kasih minum Nangis-nangis istrinya tuh Kok jadi kayak gitu ya T.A.T. Katanya Nggak nyangka banget Itu kenapa sih T.A.T.A.T. Aku nggak tau Ya kamu sabar aja Berdoa aja Aku bilang gitu tuh Sama istrinya kan Aku coba tenangin Ibunya juga Ada di situ kan Ya Menangin anaknya dong Yang di dalam gitu Si Doni ini kan Menangin si Doni Ya tenangin Si Doninya tuh Mulai Bisa menguasai diri lagi kan Kata Mbak ibunya ditanya Kenapa sih A kok kayak gitu Katanya gitu kan Maaf kenapa Kata sambil nangis-nangis tuh ibunya Nggak kok Nggak kenapa-napa Saya sehat Dia bilang gitu Saya baik-baik aja Dia bilang gitu kan Orang tadi abis jalan-jalan Sama si Neng Dia mungkin Nggak sadar Bang Kalau kayak gitu Saya abis jalan-jalan Sama si Neng Katanya Udah Wak Aku nggak usah ditanya lagi Aku bilang gitu kan Yang orang-orang disitu Masih pada ngumpul Banyak tuh Bang Rame kan Udah-udah Nggak usah ditanya Yang penting Udah tenang Dia udah ini Yaudah yang penting Awasin aja terus Gitu kan Ya itu kan udah dua kali ya Bang Dia udah dua kali Ketauannya mau Pertama anaknya ya Sampai anaknya Katanya waktu yang pertama Kesurupan pertama Anaknya ditarik Mau dicelakain lah gitu Yang kedua Dia udah mulai Mau mencelakainnya Dia sama istrinya Itu Kejadian itu Itu kejadian-kejadian kedua Dari mulai disitu tuh Jadi keluarganya tuh Nggak membiarkan dia sendiri Jadi dia setiap gerak-geriknya Dia tuh diawasin Bang Walaupun dia istilahnya Tidur di kamar terpisah Tapi Harus ada yang nemenin Disitu Nah terus Mulai tuh Di Apa kayak ada pengajian gitu Cuman bukan pengajian Kayak bapak-bapak Bukan gitu Jadi disebelahnya ada musolah Kalau Abis maghrib kan disitu Ada anak-anak ngaji Kebeneran adiknya dia juga kan Yang dua itu Yang perempuan itu Yang Kelas 2 SMP Sama yang umur 8 tahun itu Kan ngaji juga Jadi dia setiap abis maghrib Abis selesai ngaji itu Teman-temannya dibawa ke rumahnya Untuk ngaji lagi disitu Karena Ya sering ngomong udah Suruh ngaji Ngaji terus Jadi mungkin dia Kalau misalnya dia Ada pengajian di rumah Tenang nih dia Gitu kan Awalnya tuh pikirannya Kayak gitu kan Keluarganya Tapi bukan malah membaik Bang Makin kesini Makin Gak wajar aja lah Gitu kan Kelakuannya dia mulai gak wajar Mulai Semakin Semakin menjadi lah gitu Malah mungkin Banyakan gak sadarnya Daripada sadarnya Tiga hari setelah Udah diadain pengajian itu Pas hari keempatnya Kumpul lagi pengajian Jam 9 Namanya juga kan Pengajiannya di ruang tamu ya Terus kalau itu Apa Istrinya juga kan tidur di ruang tamu Jadi jam 9 Udah mulai bubar tuh Nah jam 10 malam Waktu itu kejadiannya Jam 10 malam Adeknya ini Yang perempuan Yang kelas 2 SMP Lagi nonton TV Ya ibunya udah pada tidur Sama bapaknya Karena bapaknya kan Mau abusan ya Ngawasin si Doni ini Setelah jam 12 malam Ke atas gitu kan Posisi ruang tamunya Jadi rumah dia kan Melebar gitu bang Bukan memanjang Jadi disini ruang tamu Jalan kesini sedikit Ada lorong Disini kamar Kamar Kesananya dapur Dari posisi adeknya Nonton TV itu Bisa ngeliat Kalau nengok ke kiri itu Langsung pintu kamarnya Si Doni Pas nengok ke itu Dia ngeliat kakaknya Baru keluar kamar Ke arah dapur Dia ikutin dong Mama-mama Dia yang bangunin mamanya Itu ke dapur Dia bilang gitu kan Diikutin sama adeknya Mama-mamanya itu ke dapur Mau ngapain ak Kata mamanya itu kayak gitu Jadi dia kayak orang Kebingungan gitu Nyari sesuatu gitu Enggak Enggak apa-apa Mau kencing Kayak gitu kata mamanya Yaudah ya mama temenin Dia bingung tuh Celingukan Kayak ada yang dicari itu bang Terus dia masuk kamar mandi Di kamar mandi pun Enggak Enggak kencing Jadi di kamar mandi itu Dia cuma kayak bengong Ngeliat ke atas Kanan kiri gitu Celingukan Udah gitu Keluar lagi Enggak jadi Kata mamanya Enggak Dia bilang gitu tuh Judis tuh Kata mamanya tuh Udah Kayak bukan dirinya dia lah Biasanya dia kan Sama orang tua tuh Ngomong gak pernah sekasar itu Enggak Gak sampai kayak gitu Keluar lagi tuh Masuk lagi ke kamarnya Nah sama mamanya Karena takut sesuatu Kejadian lagi Temenin tuh Adeknya tidur Mamanya nemenin Sampai bapaknya nanti bangun Di jam 12 malam Apusan gitu kan Dan ditemenin sama mamanya Biasa diajak ngobrol Sama mamanya Tapi kata mamanya tuh Malam itu dia mulai gak nyambung Jadi dia Maknya ngobrol kemana Dia Udah 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 Jangan ngomong aja katanya Ngaji 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 Kayak gitu tuh Maknya Udah sholat 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 ngaji Gitu kayak gitu Dia kayak wirid Kayak orang wirid Kayak orang wirid lah Pokoknya di pojokan kamar Dia posisi gak pernah mau Di atas tempat tidur Atau di pojok terus Di pojokan kamar terus Duduknya disitu Selalu disitu Sampai akhirnya bapaknya bangun tuh Nantian tidur sama mamanya Disitu tuh mulai ada Satu kejadian lagi Yang mengemparkan banget lah Sekitar jam 3 malam tuh bang Waktu itu kan bapaknya masih disitu ya Lagi nemenin dia Di kamar itu Semenjak dia sakit itu tuh Gak pernah tidur Jadi selalu terjaga Ya siang paling Bentar tidur Bentar Pokoknya banyak Meleknya daripada tidurnya gitu Ya entah ada keperluan apa ya Bapaknya Keluar rumah Sebentar gak tau Itu tuh mau ngambil apa gitu kan Keluar bapaknya sebentar Gak sampai 5 menit bang Masuk lagi ke dalam Ke kamar Udah gak ada Doni Di kamar Langsung notice dong bapaknya Oh ke belakang nih Ke dapur Sisi bapaknya Langsung lari ke dapur Dia ngeliat Si Doni tuh Memadep ke pintu dapur itu Dia lagi megang sajam Dia Ngeluka tangannya sendiri bang Sampai Kemana-mana bang Ini tangan semua tuh Udah-udah luka Udah penuh luka gitu kan Bapaknya isteris Panik Langsung teriak Mama manggil Semua orang rumahnya kan Bangun sama istrinya Si Doni ini kan Bangun Ngeliat kayak gitu Wah geger tuh Panik semua Bangun sampai teriak-teriak Tetangga sebelah rumahnya tuh bangun Bangun dateng sih tuh Lewat pintu depan pertama Kenapa-kenapa Itu Adoni Kata istrinya tuh Megang sajam gitu kan Tangannya tuh Dilukain sendiri Nah kebeneran Dia kan gak ada pintu dapur Nah di belakang pintu dapur Kan ada pintu belakang tuh Belakang rumahnya dia Biasanya emang dikunci Tapi kebeneran itu gak dikunci Jadi si tetangga tuh Diam-diam Nyelinap dari situ masuk Dia Megang tangannya Megang Sajam yang dipegang sama itu tuh Tuh sama si Doni itu kan Pegang ditenangin Emang gak Gak panik sih Si Doninya Santai Jadi dia kayak Apa sih Santai lah gitu Dia ngelukain dirinya dia tuh Santai Santai gak panik gitu kan Akhirnya Pinjem Don Pinjem Don Pinjem ya Pinjem ya Bangang pinjem Dikasihin udah tuh Sama si Doni Dia gak ngerasa sakit bang Gak ngerasa sakit Gak ngerasa itu Cuman dia udah lemes Karena mungkin udah terlalu banyak darah yang keluar Biar pun posisi misalnya dia Badannya dia dikuasain sama Jin Tapi tetep aja kan Darahnya kan mengalir dari badannya dia kan Udah keluar banyak Sampai di lantai itu penuh Wow geger malam itu Dia langsung tuh buru-buru Sama tetangga yang nolongin itu Sama bapaknya tuh buru-buru dibawa Dia dibawa ke puskesmas tuh bang Naik motor tetangganya Itu kan Jadi jarak Dari rumahnya dia ke puskesmas itu kan 7 kilo ya Naik motor ke situ Sampai puskesmas itu Pihak puskesmas itu gak bisa banyak nolongin Karena posisinya katanya Jadi urat-urat di tangannya dia Yang tadi dilukain sama dia pakai sajam itu Udah putus Jadi cuman bisa Kasih petolongan pertama itu Kasih apa Jadi biar gak infeksi kali ya Sama dibungkus pakai perban Biar darahnya itu berhenti Dikasih rujukan Buat ke rumah sakit RSUD Setempat yang posisinya Jaraknya tuh aduh Kalau dari Dari puskesmas itu aja ya Kurang lebih Naik motor tuh Sampai 45 menit bang Jauh Akhirnya mau gak mau dong Kesana Namanya posisi udah kayak gitu Udah lemes dong nih udah lemes Udah Udah mulai gak sadar tuh dia Dibawa Ke rumah sakit Di rumah sakit mulai ditanganin Tapi Pihak rumah sakitnya lagi Lagi-lagi bilang Kalau ini tuh gak bisa Sepenuhnya Ditanganin karena Harus dioperasi Yang urat Buat nyamuin urat-urat ini Untuk biaya operasinya itu kan Lumayan juga Gitu kan Waktu itu belum Emang di tempat kami itu Susah BPJS lah bang lah Mengurusnya susah lah ya Kebentur lagi masalah Biaya lagi Udah cukup Ditanganin Jadi dijahit biasa aja bang Dijahit biasa Jadi gak dioperasi Dan pihak rumah sakit juga Ngomong sama Itu sama bapaknya ya Ini Kawapun ini Tangan bisa sembuh Dia gak bakal bisa sempurna Udah gak berfungsi lagi Gak berfungsi Udah gak bisa nekuk Tetep kayak gini aja Gitu kan Akhirnya Yaudah bapaknya pasrah Karena Mau gimana lagi Gitu kan Tiga hari dia dirawat Di rumah sakit situ Pulang Itu pulang Sekitar Jam Sebelas pagi lah Sebelas siang ya Dia pulang Udah pulang Sampai ke rumah Ya biasa Kenal anaknya Kenal istrinya Kenal ibunya Gitu Seorang yang juga saya nengok Dia lagi duduk di Balik rumahnya Gitu Saya bilang lah Ah gimana sehat Aku bilang gitu Alhamdulillah Itu udah sembuh Ya begini Dia bilang gitu kan Udah bisa Bisa diajak komunikasi Bisa Terus ngobrol Lain kali jangan sembarangan Ah aku bercandain gitu kan Kata dia Iya nih Kata dia gitu Gak tau Dia bilang kenapa Bisa kayak gini Namanya celaka Dia bilang gitu Bisa-bisa bang Masih bisa Masih bisa normal lah Gitu ngomong Ngomong Kayak biasa gitu kan Ya pihak keluarga mungkin ya bang Ya Karena udah kejadian itu Kejadian demi kejadian Dia tuh hampir mencelakai dirinya Dia sendiri Sampai yang kejadian Kemarin itu Yang fatal itu kan Akhirnya keluarganya ini mulai berembuk nih bang Gimana nih caranya Gak bisa dong dibiarin terus-menerus kayak gini kan Gak bisa Mau gimana pun harus Kita sembuhkan Akhirnya Pihak keluarga Ya karena dia keluarga besar juga ya bang ya Mutusin untuk patungan Buat biaya pengobatannya dia Kebeneran ada Salah satu tetangga deket disitu Yang namanya disekitar disitu juga Menganjurkan Ada Ngasih-ngasih info nih Tempat pengobatan alternatif gitu Adanya masih di Daerah Indramayu juga Tapi di pelosok banget bang Katanya pernah ada orang yang Kena Kayak gitu juga gitu Kayak kerasukan gitu Mungkin lebih tepatnya kayak tempat rukiah Kayak ya Kayak tempat rukiah gitu Dianjurin untuk Coba dia dibawa ke situ dulu gitu Barangkali gak mahal kok biayanya Katanya Seikhlasnya Cuman Ya coba aja kita tanya Namanya juga kan orang berihtiar gitu kan Gak bisa dong dibiarin Kayak gini terus Kalau misalnya medis pun Ini bukan penyakit medis Katanya Akhirnya setelah rembukan Atau kompromi masalah biaya juga Akhirnya Dibawalah ke Tempat pengobatan itu Dua hari Setelah dia pulang dari rumah sakit Dibawa waktu itu diberangkat pagi-pagi Aku ingat sekitar jam 8an lah Aku disitu kebeneran tuh Nemenin istrinya Bapaknya Diantar sama Tetangga Yang Merekomendasikan tempat tersebut Sama Saudara yang Dituakan lah Ikut tuh Lek mobil jadi berempat Dia kesitu Sampai ke tempat Pengobatan itu tuh Bapaknya cerita Cerita semua Kejadian dari awal Sampai akhir Apa yang Menyebabkan si Doni ini Kena penyakit kayak gini Dari awalnya Sampai Dia mulai Peristiwa Demi peristiwa tuh Diceritain Ke Apa ke pihak pengobatan itu Akhirnya Pihak pengobatan itu Mungkin menerawang Atau apa ya bang ya Terus Dia Ngomong sama bapaknya Kalau ini tuh Ada Jin Yang merasuki Atau yang menguasai Badan si Doni ini Katanya gitu kan Kata Pihak pengobatan itu Tapi Jin ini tuh Bukan datang dengan sendirinya Tapi ada orang yang mengirimnya Tapi disini Bapaknya tuh Belum mau fokus Mencari siapa sih Yang ngirim gitu kan Jadi Bapaknya nih mau fokus Buat Kesembuhan Doni dulu Kalaupun Dia mau mencari tau Siapa yang ngirim Jin tersebut tuh Nanti Setelah Doni sembuh Gitu kan Akhirnya Pihak pengobatan itu kan Gimana nih pak Mau diterusin Atau gimana Kata bapaknya Yaudah Coba diitiarin aja dulu Di tempat ini Barangkali Bisa disembuhkan Nah tapi Pihak pengobatan ini Nggak sih syarat bang Itu perjanjian hitam Di atas putih Yang harus ditandakan tangan Ini sama Pihak keluarga Doni Yang isinya Secara garis besarnya Gini bang Setelah pasien Datang ke tempat Pengobatan ini Dipasrahkan ke tempat ini Apapun yang akan terjadi Atau ada pun hal-hal Yang tidak diinginkan Terjadi terhadap diri pasien ini Itu diluar tanggung jawab Pihak pengobatan Itu perjanjiannya Pas baca Kompromi dong Sama Saudara yang dituakan itu kan Ini gimana nih pak Kok begini gitu Isi perjanjian ini Perdebatan dulu ya Kok kayak gini Ya ini Emang salah satu persyaratan di kami Kata Pihak pengobatan itu kan Cuma Ya berhubung Karena emang Bapaknya si Doni ini Karena Ngerasa kayaknya Anaknya emang harus disembuhin gitu Jadi mau gak mau Yaudah deh Gitu kan Dipasrahin lah Tanda tangan lah dia Si Doni kan Otomatis diobatin di tempat itu Tapi bapaknya Minta lagi satu bang Gimana kalau misalnya Bapaknya ikut nemenin Karena Di rumah pun si Doni itu Gak bisa Ditinggalin bang Bapaknya ngomong Ini Doni ini Gak bisa ditinggalin sendirian Harus dalam pengawasan Karena setiap kali Dia ditinggal sendirian itu Kejadiannya udah Udah berkali-kali Dia mau mencelakai diri sendiri Kata Si bapak ini Tapi Dari pihak pengobatan itu Gak mengizinkan bang Tetep aja Pihak pengobatan itu Berpacu sama Surat perjanjian tersebut Ya kalau kayak gitu Bapak berarti Belum sepenuh dong Percaya sama kami Gitu Kalau misalnya bapak Udah percaya sama kami Yaudah Biar kami yang Yang menangani Pasien ini Kami yang berusaha Untuk menyembuhkan Bapak tinggal menunggu Hasilnya nanti Kami sering kok Ngabarin Kata Pihak pengobatan itu Udah lah Bapaknya akhirnya Udah lah Tawakal aja Serahin aja semua sama Allah Kata bapaknya Insya Allah bisa sembuhin Udah lah Pasrah lah istilahnya kan Ditinggalin tuh Si Doni Sorenya Bapaknya sampai ke rumah Ibunya nanya Gimana pak Doni udah ditinggalin Di tempat itu Cuma Kenapa gak ditemenin Kata ibunya Kan dia gak bisa ditinggal sendiri Gak boleh Bapaknya ngejelasin Malah katanya Saya juga disuruh Tanda tangan Surat Mak Katanya gitu kan Nah dikasih tau lah Isi surat itu Wah marah dong mamanya Kok kayak gitu Katanya Gak bisa kayak gitu Takutnya gimana Kalau misalnya Sampai ada Kejadian Mungkin Ibu ya Naluri ibu kan lebih khawatir lah Itu gimana Kalau misalnya Sampai ada Kejadian apa-apa Ya insya Allah Gak ada Soalnya disitu juga Banyak orang Kata bapaknya Disitu gak cuma Satu kok pengurusnya Gak cuma Satu dua orang Tapi Saya lihat Sudah banyak Menenangkan Dengan Alasan Yaudah Besok pagi Kita dateng lagi Kita lihat Kita tengok Keadaan Doni Mudah-mudahan aja Dia membaik Mudah-mudahan aja Gak terjadi apa-apa Katanya gitu kan Dan mamanya Udah mulai tenang Besok paginya bang Gak sampai pagi lah Karena kebeneran Rumah Sudaranya ya Rumah sudaranya Doni itu Berhadapan sama rumahku Jadi Pagi Sekitar jam Berapa ya Jam limaan lah Abis subuh Aku ngedenger Ibunya Ibunya Doni itu Ngetok-ketok pintu Pintu apa Rumah Waknya ya Rumah Sudaranya Teh Teh bangun Kata dia gitu kan Teh bangun Masih pagi kan Ya belum ini Akhirnya Dibukain dong Dibukain Terus kata Ibunya ini bilang Teh Si Doni meninggal Kata gitu kan Kaget dong Syok Aku ngedenger Aku ngedenger Aku langsung keluar Kenapa Wak Aku bilang gitu Si Doni neng Katanya meninggal Aku bilang kenapa Ditemuin udah ngambang Katanya di kolam Ya Terus Panik dong Semua itu ya Akhirnya berita Nyebar tuh Diumumin juga Dimushola kan Akhirnya kita pada dateng tuh Paginya Kita dateng ke situ Jenazahnya belum dibawa Bang Belum dibawa ke situ Aku lihat istrinya udah Udah shock ya Udah terpukul banget Karena dia emang gak ikut ke sana Ya mungkin Emang dia disuruh Fokus-fokus Ngerusin anak-anaknya aja Sampai anak-anakku juga Aku titip ke neneknya Karena aku tenangin Sabar ya Aku bilang gitu kan Wah istrinya udah isteris Ya kok kenapa sih teh Kejadiannya kok cepet banget Dia bilang gitu kan Belum lama lu teh Katanya Ah tuh masih sehat Masih bisa bercanda sama saya Sama anak-anak Ya meratap gitu lah Istrinya kan Aku bilang namanya umur Neng gak ada yang tahu Ya terus lah Istrinya sempet pingsan juga Aku berusaha untuk Dampingin terus lah Sampai jam Sembilanan lah Lumayan lama juga bang Jam 9 jenazah mulai dateng Enggak diantar sama pihak pengobatan Enggak Dijemput sama pihak keluarga Dari pihak pengobatan pun Enggak ada yang dateng untuk Setidaknya mengucapkan Bela sungkawa Atau Turut berprihatin Enggak atau apa Enggak ada sama sekali Jadi Datang dijemput Sama pihak keluarga Dan disitu baru dijelaskan Kalau Di malam harinya Jam 10 malam Ada salah satu pegawai Dari pihak pengobatan itu Masih ketemu sama Doni Nih di kamarnya Dia masih dalam keadaan Ya kayak gitu lah Biasa ya wiritan Apa di kamarnya gitu Masih ketemu nih bang Nah pagi-paginya Sehabis sholat subuh Dia nyari lagi ke kamar Doni Doni gak ada Dia pikir Oh di kamar mandi Dicari disusul ke kamar mandi Gak ada Pas dia buka pintu Jadi di belakang pengobatan itu Ada tempat pemandian gitu bang Katanya sih itu buat mandiin pasien Katanya Kalau misalnya ada pasien yang apa Mungkin kurang tau juga ya Disitu buat direndam disitu Sebenernya gak dalam bang Cuman sebatas pinggang orang dewasa katanya Kok si Doni bisa ditemuin ngambang disitu Udah ngambang udah bengkak semua ya Mungkin Kalau misalnya Diprediksi itu dia udah sekitar Dua atau tiga jam Jadi pihak keluarga tuh ngabarinya Serang setengah jam kemudian Dari Dari dia nemuin Nah baru pihak keluarga dikabarin Dibawa kesitu ya Aku liat aku buka Sempet buka kan Kayak mukanya tuh gak Apa Tenang gitu Gak ada beban Gak ada apa gitu Jadi gak kayak keliatan orang Jadi kayak orang tidur aja bang Biasa gitu Sampai Aku disitu tuh Nemenin istrinya tuh Ya istrinya pingsan berkali-kali Ya ibunya juga ya Namanya juga Ya bukan anak Laki-laki satu-satunya Cuman Gimana juga ibu ya Kehilangan anak ya Berapa-berapa kali pingsan Aku cukup nenangin istrinya Sama ibunya aku temenin Dari mulai pagi tuh Sampai Acara pemakamannya tuh Aku kan gak ikut ya Gak ikut makamin Aku nemenin istrinya Ibunya mah ikut gitu Ya gak ada sih bang Dari semenjak dia Udah habis di makaman itu Gak ada kejadian apa-apa Akhirnya bapaknya cerita tuh Sama ibunya Waktu aku bawa Si Doni Berobat itu Ada pengurus Pengobatan itu tuh bilang Katanya kalau misalnya Si Doni itu tuh Sakit tuh sebenernya Jin yang menguasai dirinya dia Dan jin ini tuh dikirim Sama Seseorang Sampai sejauh itu tuh Saya belum ini mah Belum kepikiran lah gitu Siapa gitu orangnya Kata mamanya siapa sih Gitu kan Yang Kok yang sampai tega gitu Sampai Bikin anak kita gak ada Gitu kan Akhirnya Ya mulai mungkin pihak keluarganya Ya ada sedikit gak terima juga ya bang ya Akhirnya mulai Mencari tau tuh bang Manggil Ustadz lagi ya gitu kan Cuman pihak Ustadz tuh sebenernya Ya gak semua Ustadz gitu ya Kan mau Mau terbuka gitu Siapa Siapa yang ini Tidak untuk diketahui oleh masyarakat umum Cuman Antara orang tuanya dan si Ustadz tersebut Bilang kalau misalnya Jin yang Masuk ke badannya Almarhum ini Si Doni ini Ternyata dikirim sama Seseorang yang Ada di masa lalu Istrinya itu Jadi Sebelum si Doni Pacaran sama Si Nina ini Ternyata si Nina pernah punya hubungan sama Seseorang Nah orang ini ngerasa sakit hati Karena si Nina ternyata lebih milih Si Doni Untuk jadi suaminya dia Daripada Laki-laki tersebut Sampai akhirnya dia tuh malah Tega apa Nginggalin orang tuanya Buat laki-laki itu Buat Doni maksudnya Karena gelap mata mungkin ya Ada sakit hati juga Ya Akhirnya dia Ngirim Guna-guna ya Kali disebut ya bang Ngirim jin Masuk ke badannya Doni itu Ya Sampai akhirnya Kejadian demi kejadian Yang bikin Akhirnya Doni meninggal dunia Seminggu Seminggu dapat tujuh hari Setelah Si Doni itu meninggal Istrinya itu Disuruh pulang sama Orang tuanya Karena Ya mungkin gak ada lagi ya bang ya Yang bisa di Itu suaminya udah gak ada gitu Akhirnya Sama orang tuanya suruh balik lagi Ke kampung halamanya dia Gitu Dikirimin duit lah Sama bapaknya Buat ongkos pulang Sama Anaknya yang dua Si Dewi Sama Lisa ini Akhirnya Pulang tuh Ya setelah perdebatan Demi perdebatan ya bang ya Karena bapaknya Eh orang tuanya si Doni juga Pengennya tuh anaknya salah satu ditinggal Cucunya ya Eh cucunya Karena darah daging si Doni Alasannya buat penggantinya Doni Gitu kan Terus Istrinya itu Tetep gak mau Gimana juga itu darah dagingnya Halibinya juga Kenang-kenangannya dari Doni Gitu kan Akhirnya Yaudah lah orang tuanya ngalah Pulang Sampai Sejauh ini mah hubungan Saya sama Istrinya Komunikasi Alhamdulillah Silaturahmi tetep terjalin Oke Walaupun udah Ya 8 tahun ya bang ya Kurang lebih Anak-anaknya juga Udah Besar-besar lah Udah Yang Nomor 1 itu Udah kelas 1 SMP Yang kecil tuh Baru Kelas 1 lah Kelas 2 kali ya Kelas SD SD Dari situ tuh Yang saya denger Istrinya ini Belum mau nikah bang Berapa tahun gitu Pas kemarin kabar Ada 2 bulan yang lalu Aku denger Baru dia mau nikah lagi Mulai bisa move on Alhamdulillah Jadi sempat nahan nih Selama bertahun-tahun Halesannya karena Dia bilang Setiap kali dia mau Mencoba untuk Move on gitu Membuka diri Kayaknya kayak ngerasa Masih diikutin aja bang Dia ngerasa tuh masih Doni tuh masih terus Ngedampinginnya dia gitu Ngedampingin dia Ngedampingin anak-anaknya Jadi dia belum bisa Balik lagi ya bang ya Kalau di Tempat kami itu Di kampung itu Katanya kalau misalnya Ada suami istri yang meninggal Misalnya suaminya meninggal Jadi itu harus dicerai dulu Cerai apa ya namanya Gaib apa atau Atau apa gitu Nah ternyata itu tuh lupa Belum sempat dicerai Ya mungkin itu salah satunya yang Bikin Doni ini masih Terus ngikutin Terbayang-bayang gitu ya Sampai akhir 8 tahun ya Entah gimana awalnya Sampai akhirnya si istri ini Mulai setelah 8 tahun Baru berani membuka diri Pertanyaannya adalah Setelah 8 tahun Apakah si istrinya ini Melakukan proses Perceraian Yang tadi Ibu masuk Dia mencoba untuk Cari ke seseorang Bertanya gitu Tanya sama orang pintar Kayak ngerasa Saya masih tetap ada yang Ngedampingin Walaupun saya Istilahnya saya udah Udah lama lah ya Udah lama ditinggal suami yang meninggal Kok kayak suami saya masih ada Dia bilang gitu Oh ini karena mungkin Pas waktu Suami kamu meninggal Kamu tidak dicerai ya Oh saya gak tau ya Kata dia gitu Karena emang gak pernah ada perceraian Katanya saya ditinggal Cerai-cerai mati Ya itu Kata orang pintar Harusnya Ada perceraian itu Jadi di depan Di depan jenazah itu tuh Harus ada Ustadz atau Kiai yang memimpin itu Buat Dicerai lah gitu Ditalak gitu Istrinya Ternyata Proses itu tuh gak ada bang Jadi saya juga baru tau sebenernya Proses itu tuh gak ada Jadi Istilahnya Tidak dicerai Tidak dicerai Seringnya itu Ustadznya ini lah Orang pintar yang dimintain tolong Sama istrinya ini Ya Beliau lah yang Menceraikan Ibu ini menurut gue ada Sedikit keganjalan juga ya Atas meninggalnya Mas Doni ya Iya Itu kan ditemukan Udah dalam kondisi mengambang Nah dari pihak keluarga si Mas Doni Ada kecurigaan gak sih Terhadap pihak pengobatannya ini Sangat Sangat curiga Sebenernya Jadi Keluarganya itu udah pasrah tuh Bang ya Udah pasrah karena Terbentur masalah biaya juga Jadi walaupun pertanyaan Pertanyaan Demi pertanyaan tuh Ya ada lah gitu Terus Dari pihak keluarga juga Ada yang Ini gimana nih Nuntut lah Nuntut lah Apa gitu Ya tetep aja Gak bisa berbuat apa-apa Intinya gitu Karena udah terlanjur Menandatangan itu Itu baru tinggal sebentar Nol ya Belum sampai sehari Enggak sampai Hitungan Setengah hari mungkin Hitungan jam Hitungan jam ya Ya kalau dari Bapaknya tinggalin itu Bapaknya sampai rumah tuh Sekitar jam 5 sore Bang Ya iya Kurang lebih 12 jaman lah Mamanya juga sempet Syok Bang Iya lah pastilah Lumayan lama juga kan Ya sempet mulai sakit Sakit-sakit Sering sakit lah Ya kalau dari Tempat pengobatannya itu Juga sebenarnya Kalau menurut cerita Bapaknya ya Karena Bapaknya yang dateng kan Sebenarnya gak ada yang aneh Wajar Bang Jadi itu kayak Tempat Rukiah Dan disitu masih ada Beberapa pasien juga Bang Ada beberapa pasien Yang masih tinggal disitu Emang Sistem pengobatannya tuh Katanya kalau ada pasien itu Jadi gak bisa Harus ditinggal Jadi mungkin ada proses penyembuhan Itu proses pengobatan disitu Jadi setelah pasien itu Mendingang atau Membaik lah ya Baru Dikabarin ke Pihak keluarga Bisa dijemput gitu Lebih kayak rehabilitas gitu gak sih Kayaknya sih Kayaknya Nanya-tanya lah Sama salah satu pegawai disitu kan Apa aja nih Pak Apa aja nih Pak gitu Siapa aja yang diobatin Di tempat ini Oh ini Pak Jadi Ada yang Dia karena kecanduan Ada yang Dia kena guna-guna Pak Ada juga yang Sering dirasuki gitu Sering dirasuki Makhluk-makhluk gaib gitu Ada yang kayak gitu Itu informasi yang didapet Dari pegawai disitu Ibu Ibu Ini ada lagi pertanyaan Yang saya mau tanya ya Bu ya Ini kan sudah Terjawab ya Kalau si Almarhum Mas Donini Meninggal karena ada Sosok jin yang dikirim seseorang Iya Untuk sengaja Mencelakakan si Mas Donini Iya Bahkan sampai meninggal dunia Kalau dari istrinya sendiri nih Si Mbak Nina Apakah Beliau tahu Tentang kejadian ini Diketahui itu tuh Udah gak ada disitu Bang Oh Jadi Ibunya ini mencari tahu setelah Nina Pergi karena dia tuh kayak Apa sih Orang tuanya dia tuh Karena kayak ngerasa Udah gak berkepentingan lagi Tinggal di tempat itu Jadi Udah gak ada yang kamu berhatiin lagi disitu Suami kamu udah gak ada Kamu pulang lah ke rumah Tempat kamu di rumah gitu Jadi Pikiran orang tuanya gitu Jadi kayak keburu-keburu gitu loh Bang Kayak terburu-buru gitu Jadi Belum ada Belum dua minggu Malah Tujuh hari Sepuluh hari lah kurang lebih lah Abis acara tujuh harian Dua hari kemudian Pesan tiket Berangkat gitu kan Jadi Singkat banget gitu Iya Ini Mbak Nina gak tahu nih Tentang Gak tahu Udah Jadi pihak orang tua Udah lah keep aja Gak perlu diketahuin Karena emang Si ustadznya juga kan bilang Udah Kalau masalah kayak gini tuh Cukup Cukup Keluarga yang tahu Kalau orang tuanya Ibunya ya Sempat cerita sama aku tuh Karena Mungkin ya Ibunya mikir tuh Aku tuh Cukup deket Nah udah gitu Aku juga sering main ke rumah Udah kayak Anakku sendiri lah gitu Walaupun Nina gak ada juga Tetep bang Karena emang tetangga juga ya Rumahnya deket juga Aku tetep nemenin Aku mulai tahu juga Ibunya sering sakit Semenjak kepikiran Gitu lah Doni Dia bilang Kayaknya tuh masih ada aja Tute Eneng katanya disini Namanya juga Ibu sama anak ya Ada Rasa kurang ikhlas ya Wajar gitu kan Manusiawi lah ya Dan lagi-lagi Kejadian seperti itu Terjadi karena Perihal sakit hati Ya Jadi Berbahaya juga ya Kejadian-kejadian seperti ini ya Banyak banget orang yang ngalamin Kayak Perkara sakit hati Akhirnya Mengirim sesuatu Sehingga mengakibatkan Orang ini celaka Dan itu sering terjadi nih Ibu Iya Indonesia nih Gokil nih Santet guna-guna itu Dan semoga Kejadian seperti ini Gak terulang lagi Ibu ya Dan gak terjadi lagi Sama teman-teman juga Tadi doain aja Buat Doni ya Semoga juga Marhumas Doni ini Terima di sisi Allah SWT Amin Dan keluarga yang tinggalkan juga Tetap tabah Untuk Mengikhlaskan Kepergian dari Mas Doni Dan terima kasih banyak Untuk Bu Yayan ya Yang sudah mau menceritakan Kejadian yang terjadi Dan Saya juga mengucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah nonton video Dari awal sampai akhir Semoga ada hikmah Yang bisa diambil Dari setiap cerita Yang diceritakan oleh Narasumber Ambil positifnya Dan buang yang negatifnya Gue juga mau ngajak kalian Yang punya kisah-kisah Menyeramkan Dan mau jadi Narasumber ke Ibu Yayan Bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap Atau hubungi Nomor telepon Yang ada di sini Jangan lupa untuk Saksikan terus Jalan Gelap Di setiap hari Kamis Sabtu dan Senin Di jam 9 malam Karena masih banyak Video menarik Yang wajib kalian tonton Jangan lupa juga Untuk follow Akun sosial media kita Ada TikTok dan Instagram Dan akhir kata Gue Jon Arya Dan Ibu Yan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih Ibu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax